selamat menikmati sedikit tentang modifikasi mobil Grand Max ya mobil ini selalu digunakan untuk bekerja jadi rasa-rasanya kalau biasa-biasa aja kurang begitu mantap ya dan membosankan saya mencoba untuk memodifikasi sedikit dan membuat rasa senang dikit melihatnya oke langsung saja kita lihat video lengkapnya tapi sebelumnya jangan lupa subscribe jangan lupa di subscribe om subscribe oke guys jadi kita mulai untuk pergantian lampu depan Grand Max ya saya ganti ini di Sunterjaya Tanjung Priyuk Jakarta Utara di Om Endi ya Tata Jaya Channel ini harganya 2.500.000 ya oke seluruh tapi termasuk pasang termasuk pasang karena kalau nggak dipasang sama dia kita bingung pasangnya jadi harus pakai relay harus pakai ini itu jadi rumit jadi mendingan sekalian pasang aja ini udah mulai jadi apa pembongkaran untuk lampu yang lamanya pembongkaran lampu yang lama sesudah itu pempernya sedikit kita buka aja supaya bisa naro apa kaki-kakinya ya perlahan-lahan kita buka dulu sambil nunggu ini teknisinya datang ya lor ya ini saya kerjakan sekitar bulan 10 ya tahun 2020 nah jam sekitar jam 1 malam lah ya karena kalau siang memang cukup panas jadi kita kerjakan malam sekalian ngetes lampunya juga ya enak lah karena lampu kalau dites malam tuh kelihatan ya jadi panjang pendeknya jarak lampu itu ini lampunya sebenarnya kalau ini lampu mereknya dari Tone S sebenarnya dari Toyota Tone S atau Grand Neck versi Toyotanya ya menurut Om Andy nah ini sebenarnya mobilnya belum keluar guys loh tapi saya juga bingung kenapa ini udah keluar ya nah ini proses pemasangannya udah hampir kelar sih sebenarnya abang teknisinya lumayan bingung dan berkeringat juga ya mikirin ini tadi bekerja keras juga memikirkan bagaimana supaya lampu ini bisa hidup dan akhirnya bisa hidup juga dengan konsekuensi bahwa lampu ini tidak bisa hidup kalau kontak di satu ya jadi kontak kedua atau saat mesin menyala lampu ini baru bisa nyala jadi kan sebelumnya lampu ini kan walaupun tidak ada kontak lampu ini bisa nyala tapi sekarang harus ada kontaknya baru bisa nyala oke kita lanjut sudah pasang lampu sudah kelar kita tes aja lampunya kita mulai bagus ya jadi cahayanya cukup terang karena led ya walaupun kuatnya enggak tinggi enggak banyak tapi memang penerangannya cukup bagus ya terang jernih dan ya kalau jalan malam lebih kalem nyaman lebih cool oke selanjutnya kita langsung bongkar bumper ya ini modifikasi bumper belakang jadi prosesnya bumper aslinya itu kita potong setengahnya atau di bawah seperti ini ya setelah kita potong baru kita tempel bumpernya Sirion ini kalau enggak salah bumper Sirion Malaysia ini jarang juga kita dapat mobil Sirion 2014 ini di Jakarta ya jadi dapat nemu di bumper nah ini Pak Wawan nih yang punya idenya jadi dia yang mengerjakan semuanya tadi Pak Wawan ya Kang Wawan nih lumayan jenius juga nah itu bumper belakang sekarang kita bumper depan pakai body kitnya Yaris TRD 2014 juga ini sebenarnya tinggal melepas tanduk tanduk depannya kita lepas terus bumpernya kita ukur kita ukur kita lepas juga setelah itu kita ukur dan kita pasang langsung bumper yarisnya banyak juga sih kendalanya ini jadi ngukur lah intinya ngukur supaya pas bagaimana terus ada yang ditempel sana tempel sini ada yang bolong-bolongnya kita ikutin terus kita tempel terus kita ikat pakai skrup bawahnya juga dikasih dudukan dudukan lagi supaya kuat tidak goyang di bawah-bawahnya itu kita kaitkan kaitan lagi pakai skrup ini bumper yaris TRD cukup lumayan bagus menurut saya awalnya modelnya gitu jadi nah ini juga ada sampingnya body kit samping itu pakai gak tahu tuh kang wawan muda dimana nah ini kita tinggal rapihin aja pakai dempul pelan-pelan nah ini sudah gak kelihatan lagi ya itunya apa pas skrup-skrup nya udah mulai ditutup sama kang wawan pakai dempul udah mulai ditutupin semua jadi ya kelihatan lebih agak rapih mungkin tinggal pengecatan dasar kayaknya ya ini proses hari ketiga kalau gak salah di bulan Desember tahun 2020 lalu ini udah dicat agak mending tapi ini cet hanya cet awal yang silver ya cet awal yang silver fog lampnya belum dipasang lampunya juga belum dipasang tapi udah mulai kelihatan rapih ya mulai kelihatan rapih lumayan ini kalau gak salah hari ketiga ya ya karena ini memang lama juga jadinya kawanya sambil bekerja ya sambil jadi tempat lain jadi dikerjakannya hanya beberapa jam saja dalam sehari nah lampunya dari om endi kemarin sudah dipasang kalau menurut saya cukup keren sih lampunya karena cukup terang dan berbeda saja dari lampu yang aslinya ini sudah proses pengecatan pengecatan yang hitam ya di grill nya itu dan di cover cover programnya sudah dicat temakan wawah ini warnanya warna hitam cukup elegan sih jadi agak rapi saja ya yang ini juga sudah mulai keren nah kita kembali lagi nah kita langsung saja ya lor ini pemasangan lampu plat nomor jadi dimasukin londul terrapia ke bagian bawah lampu rem nah kita setelah kita jumper dari kabel lampu rem kita tarik saja kabelnya kebawah jadi untuk pasang lampu plat nomor dari jumper di atas nah ini kita tarik kesini kabelnya jadi untuk memasang ini jadi kalau di rem nanti warnanya akan merah dan kalau untuk lampu kotanya itu warna putih standby ya ini dipasang oleh Kang Arman pemasangan lampu belakang jadi lampu belakang ini saya beli dari ya Mas Andy juga di Tata Jaya channel di Kemayoran Sumterjaya ini lampunya seharga lumayan 1 juta tapi senangnya lampu ini pertama baru kedua sudah apa ya sudah light tapi ada beberapa masalah disini lampu remnya tidak cocok dengan bolham yang aslinya jadi kita modifikasi kita jumper bagi 2 lampu kotak 1 dan lampu rem 1 dengan membelikan soket motor aja jadi soket motor di ada 2 jadi di kasih yang atas buat lampu kotak dan bawah lampu rem jadi di jumper masing-masing begitu ya juragan semua oke selanjutnya sudah di lubang lubang dimodifikasi sedemikian rupa supaya bisa ada lampu kotak dan lampu rem nya kita pasang aja kalau lampu mundurnya dan lampu asen nya itu sama aja ya sobat semua ya jadi enggak perlu modifikasi lagi ini kalau yang led led yang apa lampu belakang ini sebenarnya enggak led cuman model baru yang cocoknya itu hanya lampu mundur saja dalam resen lampu rem nya perlu dimodifikasi ya ini hasilnya jadi ya lumayan elegan lumayan baru lah ya ini posisi di rem ada perubahan ini itu lampu posisi lampu kotak oke semuanya sudah berjalan plat nomor juga sudah terpasang dengan bagus plat nomor nya ya bingkai nya saya beli seharga seratus tiga puluhan 130an pingkai plat nomor nya depan belakang ya walaupun sambil dimodifikasi atau diacak acak begini tapi tetap bekerja terus ini mobil jadi tidak berhenti bekerja karena pada dasarnya mobil jalan terus dan harus ngangkut terus oke guys jadi cukup sekian dulu video singkat mengenai modifikasi Pemper Grand Mag mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi positif buat sobat semua jangan lupa support terus channel saya dengan like dan subscribe mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezeki yang banyak saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton dan saya memohon maaf apabila ada tutur kata yang salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap semangat tetap jaga kesehatan dan selalu bersyukur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!